Apakah Anda tahu alasan mengapa dalam waktu yang sangat singkat, sebagian besar dunia termasuk Eropa dalam beberapa tahun terakhir telah tumbuh dan bergantung pada China? China telah meningkatkan upaya inovasinya secara signifikan, mencapai posisi di mana banyak negara-negara di dunia mendapat manfaat ekonomi dari upaya ini. Dan prakasa sabuk dan jalan China adalah bukti dari pencapaian tersebut. Inisiatif sabuk dan jalan adalah salah satu yang menghubungkan China ke seluruh dunia. Dan inisiatif inilah yang membantu mewujudkan tujuan ini. Kali ini kita akan membahas bagaimana dibangunnya New Sikrot di Europe oleh China dan bagaimana China mengembangkan operasi bisnisnya di Eropa. Sebelum kita lanjut, izinkan kami dari tim redaksi mengucapkan rasa terima kasih yang sebesarnya atas kemurahan hati Anda semua dalam membantu pengembangan channel ini. Jerman adalah negara Eropa pertama yang menjalin hubungan antara China dan Eropa. Kota Disburg di Jerman terkenal sebagai rumah bagi beberapa pelabuhan pedalaman utama. Dan kota ini adalah tempat pertemuan, dua sungai Rhein dan Rohr. Dulunya, kota ini adalah produsen baja dan batu barat terkenal dunia. Namun, sejak krisis baja di tahun 1970-an, pabrik baja serta perleburan harus ditutup. Kota ini mengalami kesulitan untuk meningkatkan ekonominya, untuk menjadi daerah dengan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dan ketika pemerintah China menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan, yaitu menjadikan pelabuhan Lisburg untuk dijadikan persimpangan utama di jalan sutra China. Dan kota ini langsung menerimanya. Kerjasama ini tentu akan menuai keuntungan finansial di kedua belah pihak. Jerman adalah salah satu negara yang dikunjungi presidensi pada tahun 2014, sekaligus memantapkan hubungan kerjasama dengan kota-kota yang tergabung dalam jaringan jalan sutra China. Di pelabuhan pedalaman Lisburg, terdapat 30 kereta China yang beroperasi bolak-balik setiap minggunya. Hampir sepertiga dari semua ekspor China ke Eropa dikirim ke kota Lisburg. Kemudian didistribusikan ke 92 lokasi lainnya di seluruh Eropa, melalui saluran laut dan darat. Lisburg telah menjadi komponen penting dari jalan sutra Eropa-China. Kota ini mendapatkan banyak manfaat dari kerjasama ini, dan penduduk setempat adalah yang merasakan manfaat langsung dari sekian banyak keuntungan lainnya. Ini terbukti di tahun 2018, ditandai dengan penurunan tingkat pengangguran nasional. Sebelumnya, tingkat pengangguran di Lisburg adalah 12 persen. Namun, ini tidak lagi terjadi. Karena kerjasama dengan jalan sutra China, kini sejumlah besar orang telah menemukan kesempatan kerja. China tidak hanya mengembangkan perdagangannya dengan Eropa, tetapi negara-negara yang bekerjasama dalam jalan sutra China ini tentu akan merasakan manfaat yang sama. Dan inisiatif Sabuk dan Jalan adalah salah satu inisiatif tersebut. Keberadaan infrastruktur China sangat terkenal di seluruh dunia. Namun, untuk memperluasnya ke Eropa, China membutuhkan tautan. Karena pelabuhan Lisburg sudah memiliki infrastruktur yang sangat baik, ini tentu lebih menarik lagi bagi importir dari China. Dan dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perusahaan China telah menjalankan berbagai operasinya di Lisburg. Sejak tahun 2014, telah terjadi peningkatan hingga 50 persen dalam jumlah perusahaan China yang membuka cabang mereka di kota ini. Menurut Presiden China, jalan sutra ini secara fundamental akan mewujudkan impian rakyat China sebagai negara yang kuat secara ekonomi dan politik di planet ini. Dan puncaknya adalah saat merayakan ulang tahun yang ke-100 China pada tahun 2049. Pemberitaan China tidak hanya memajukan perekonomian negaranya sendiri, tetapi juga bertujuan untuk memberikan dampak yang signifikan pada setiap negara di dunia. China adalah pemasok global, sehingga sangat diperlukan untuk terlibat dalam bisnis dengan Eropa. Ini bukan hanya berdampak pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada struktur kekuasaan politik. Dan hal inilah yang paling dikhawatirkan oleh Amerika dan sejumlah negara-negara Eropa yang memihak Amerika. Desa-desus negatif tentang keberadaan jalan sutra China ini dengan sengaja diagendakan untuk menahan perkembangan inisiatif ini. Sebagai negara-negara di Eropa, kini dilanda kebingungan antara kepentingan blok dan kepentingan memajukan ekonomi negaranya. Akan tetapi, terlepas dari itu semua, Eropa berusaha untuk memusatkan perhatiannya sebanyak mungkin pada perdagangannya dengan China. Genoa yang terletak di Italia merupakan kota selanjutnya yang akan menghubungkan Eropa dan China. Genoa adalah kota pelabuhan bersejarah di Italia Utara. Kota ini memiliki garis pantai terpanjang dan merupakan kota kuno di Mediterania. Pelabuhan Genoa adalah salah satu pelabuhan utama di Laut Mediterania dan gerbang selatan Koridor Alpen Rhein dan ini merupakan pintu gerbang maritim ke pusat industri dan konsumen terkemuka di Italia Utara dan di Eropa Tengah, khususnya Swiss, Jerman, dan Austria. Kota ini berniat untuk membonerisasi keadaan kota, terutama jalur infrastrukturnya, seperti jalur real kereta api. Dan oleh karena itu, kota ini meminta kerjasama dengan China untuk melakukan pembangunannya. Infrastruktur China adalah yang terbaik di dunia dan sangat diperlukan untuk memperbarui jalan dan real kereta api Italia. Dengan memilih China, ini adalah pilihan yang tepat, karena China memiliki dukungan finansial yang kuat dan teknologi infrastruktur terbaik dunia. Inisiatif Sabo dan Jalan China adalah solusi atas semua permasalahan seperti jalan, kereta api, dan pelabuhan. Di samping itu, China juga memiliki kebijakan manajemen yang kuat dan berkomitmen bahwa tidak boleh ada penyimpangan dari kebijakan dalam keadaan apapun, sehingga semua usaha patungannya dengan pemerintah asing tidak ingin ada yang salah dan harus sukses. Oleh karena itu, China mengharapkan semua negara yang bekerjasama wajib untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan tidak pernah mengambil jalan pintas dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya adalah kota Lis, dan ini adalah kota ketiga di rute antara China dan Eropa. Setelah penutupan penambangan batu bara di Belgia, kota ini mengalami kesulitan untuk bangkit kembali secara finansial. Ribuan pekerja terpaksa harus kehilangan pekerjaannya, dan tiket pengangguran di kota ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai 20%. Kota ini pun berinisiatif untuk membuka pelabuhan mereka ke China, dan ini tentu disambut hangat oleh China. Dan perusahaan-perusahaan besar China seperti Alibaba juga telah membangun fasilitas logistik terbesar di Eropa. Di kota ini juga China membuka bandara barang yang beroperasi sepanjang waktu. Dan kabar baiknya, selain memiliki kapasitas yang sangat tinggi, bandara ini juga cukup nyaman. Dan oleh karena itu, kargo di sini beroperasi 24 jam penuh. Perdagangan antara China dan Lis telah menghasilkan penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar di wilayah tersebut. Kargo bandara telah membawa perubahan positif bagi kota ini. Selain itu, pemanfaatan bandara Lex juga bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian kota. Jadi, China bukan satu-satunya negara yang diuntungkan dari situasi ini, karena ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Ekonomi negara-negara yang terlibat dalam perdagangan dengan China menjadi lebih kuat sebagai hasilnya. Kemajuan jalan sutra China telah meningkatkan perdagangan hanya dalam beberapa tahun saja. Ini secara singkat telah menjadikan China sebagai negara teladan di dunia. Hubungan persahabatan yang kuat akan mendasari perdagangan antar negara menjadi lebih berkembang. Kesejahteraan ekonomi harus menjadi pertimbangan para politisi dalam menentukan arah kebijakan. Amerika yang selalu memaksakan hegemoninya dan menempatkan negara lain pada titik sulit demi kepentingan egoisnya, dan sepertinya, cara-cara ini sudah harus ditinggalkan, karena dunia tidak membutuhkan itu. Yang diperlukan adalah bahwa seluruh pemimpin dunia bersatu untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih baik lagi. Selanjutnya, apakah Anda percaya bahwa hubungan ekonomi yang kuat antara China dan Eropa akan mengalahkan ambisi hegemoni Amerika? Silahkan memberikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!